Nabi SAW membacakan Al-Quran Talahti kepada Jibril Lalu Nabi SAW menyimak membacakan Al-Quran dari Jibril yang rasa kuasa salam Dalam sebut tahun itu Talahti dua kali di bulan Ramadan Tercuali di waktu ini tahun akran Nabi SAW dimakakan Allah SWT Lalu kenapa kemudian Syahrul Ramadan dikatakan sebagai bulan Al-Quran Karena bulan Al-Quran Segala macam adat kebiasanya itu bisa menjadi dihilangkan Dan Al-Quran Al-Quran itu merupakan metode untuk mengubah Nabi SAW telah mengubah seluruh Jاء Sallallahu Alaihi Wasallam ila Al-Arab Habis Allah-Sallam datang ke negeri Al-Arab Di mana mereka merupakan para pejimbangan Tapi dengan sebab Al-Quran mereka menjadi pemimpin bagi umat-umat Maka dari itu kita membutuhkan untuk memegang tegur terhadap Al-Quran Ibu Nabi SAW hadirkan Bagaimana Nabi SAW? Apakah membaca Al-Quran? Betul Maka Yesus oh SAW berkata bahwa Allah akhlawat binabi SAW adalah Al-Quran Maka dari Al-Masih Sallam beramah binur Al-Quran Maka dari Al-Arab Marib SOB membutuhkan kehidupan saat ini sama seperti kehidupan bagi semua satu kita membutuhkan kembali kepada Alkitab Al-Quran ini agar kita mahu menjadi penimpin bagi umat-umat sesungguhnya perubahan itu wajib dimulai dari Al-Quran di mana Nabi Nabi S.A.W. itu menerapkan kembali kepada Al-Quran di mana Nabi S.A.W. membaca dalam satu raka'at lima juz dalam satu raka'at apakah Nabi S.A.W. beratas tidak merasa lelah apakah Nabi S.A.W. tidak merasakan sakit maka Nabi S.A.W. berkata dimana kaki-kaki beliau S.A.W. itu sampai lama lama berdiri maka dari itu jelas Nabi S.A.W. berasakan sakit jasadnya berasal karena beliau adalah seorang manusia lalu siapa itu menjadikan Nabi S.A.W. sangat sabar dalam pancarnya berdiri itu berasal dari hidupnya Qalbun Balea S.A.W. karena Qalbun yang Balea S.A.W. merasakan kalimat Qalbun belum merasakan kebahagiaan oleh karena itu Rasulullah S.A.W. akan mampu berdiri lama ketika solat karena kalbun ketika dia hidup maka dia akan merasakan merasa bahagia membersamai Allah maka kita perlu mengubah pola pikir kita dalam berinteraksi bagaimana cara kita berinteraksi dengan kalah orang kita Allah kalau saat dengan anda mencintai seseorang di dunia tentu anda akan senang berinteraksi dengan Allah dan duduk bersama Allah maka siapa yang mencintai Al-Quran dia akan berdiri dia akan berlambat dengan Allah kalau kemudian dia tidak duduk-duduk dengan Al-Quran pada hari ini Allah dengan siapa yang duduk dilawat Al-Quran merupakan Ibad dan mengamalkan Al-Quran merupakan Ibad maka sudah seharusnya kita mengamalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran dan dia merupakan kalimat dari Allah wahai para jamaah yang mulia anda berada di negeri terbesar kepada Islam agar kita mencari contoh untuk setiap Muslim di dunia kita merupakan penuh terbesar mengambil Al-Quran dan bertekad dengan dia berpegang tegur padanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber perubahan kita dimana Nabi SAW berdiri di satu malam setiap malam dan pada rokaat yang kedua bulan dimana Bila SAW di dalam rokaat yang mulat daya ayat sepanjang malam dimana Bila SAW bisa sholat selama tiga cat malam setiap malam tapi dalam satu malam dari malam malam yang ada yang bisa membaca kan peniman Allah subhanahu wa ta'ala meniksa mereka maka sebetulnya mereka adalah Allah dan jika aku menampuni mereka maka engkau lah engkau dalam darat yang paham Aziz bagi paham dikasar satu ayat saja kalau kita mengadari bagi paham Al-Quran kita memahami Al-Quran sebagaimana Nabi Sya'ul-Sya'ul memahaminya kita tidak akan pernah merasa bosan maka kita mampu menikmati satu ayat Al-Quran dalam waktu tiga jam di mana Al-Quran merupakan kitab kebanggaan dimana setiap manusia Allah mencari kebahagiaan di mana Allah berfirman di dalam surat Tuhan surat Tuhan di mana Allah merupakan sebab kebahagiaan memikinkan kebahagiaan maka jawabannya adalah berfirman terhadap Al-Quran kalau kemudian Anda tidak menginginkan penderitaan dan kesedihan maka berfirman terhadap Al-Quran kalau Anda menginginkan kehidupan yang kita bahagia dan menenangkan maka Al-Quran itu menginginkan kitab kebahagiaan kalau kemudian Anda tidak inginkan hidup di dalam kegelapan maka Al-Quran ini merupakan kitab cahaya di mana ayat yang satu ini menggambarkan sifat-sifat Allah berasal bagi wawirah masyikat sifat dan wawirah dan wawirah maka perhatikan apa sama itu Al-Quran di dalam surat dikatakan sebagai sifat Allah tidak mengatakan dawa obat apakah ada perbedaan antara sifat dan dawa mungkin banyak orang pergi ke dawa dimana ia mengatakan bahasa sakitnya maka seorang dokter akan menuliskan resep obatnya kemudian dia akan mengambilnya namun dia tidak mendapatkan penawar maka akan mendapati dokter kedua kalinya maka akan dilakukan untuk operasi kemudian akan dituliskan obat yang kedua bisa jadi dalam dapat kesembuhan bisa juga tidak sedangkan Al-Quran berbeda Al-Quran bukan sekedar dawa obat semata-mata Al-Quran merupakan syifat mengawak maka siapapun yang mengambil Al-Quran maka setiap penyakit-penyakit jiwanya akan teratas maka akan hilang segala usul-usul kekuasaan setan atas jiwanya tapi itu terjadi dalam satu konbis ketika kita mengambil Al-Quran berbicara kepada Al-Quran dengan gengaman yang dan takkan mengambil perjanjian kekalian ada surah maja'il Baqistan di nama kan Muhammad Iqbal Di mana bapaknya mengatakan kepadanya Dan dia masih kecil Bagaimana kita baca Kemudian dia membaca setelah sekulah lukian Setiap hari ini seperti ini Lalu pada soalnya yang mengatakan Wai ayah anda Kenapa aku mengatakan bacaan Wai ayah anda Beritersalah mengatakan Al-Quran Selakan-akan Al-Quran turun kepada anda saja Lalu setiap orang merasa bertanggung jawab Atas Al-Quran Maka dia tidak akan meninggal Bukan kehidupannya dari Al-Quran Maka Allah tidak menginginkan kegelapan Hidayat Hidayat Di mana orang-orang hidup tidak menggelap Di mana mereka membutuhkan Di mana kita ingin mengatakan mereka dari kegelapan Maka Al-Quran ini Kami inginkan keberkahan di dalam jiwa Maka Allah tidak menginginkan keberkahan pada istri anda Mungkin keberkahan dalam kehidupan Maka Allah tidak menginginkan keberkahan pada Al-Quran Maka Allah tidak menginginkan keberkahan pada Al-Quran Bergegaslah kepada Al-Quran Bacalah kepada banyak-banyak Al-Quran Bahagilah dia Amalkanlah dia Satajidu sa'adatan lada fila Untuk akan mendapati kebahagiaan dalam Al-Quran Dan bulan Ramadan ini Dari mana merupakan bulan diturunkan Al-Quran Bagi petunjuk, bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan Al-Quran menjelaskan kepada segala sesuatu Itulah ayat-ayat yang jelas Yang menjelaskan kepada segala sesuatu Kau muslimin Hari ini Membutuhkan Agar kembali Kepada Al-Quran Dan kehidupan Bersama dari Allah Maka siapa yang menginginkan dunia Terima kasih suatu Maka sri See Maka siapa yang menjelaskan Al-Quran BUT Terima kasih telah menonton!